Pakai mobil itu abang kakak Orang mau ngomong apa, suka-suka dia lah Antum miskin pun kena omongkan orang Antum kaya pun kena omongkan orang Penilaian kita bukan lagi makhluk kan Tidak ada urusan, tidak ada urusan Kita pasti salah terus Di mata orang yang tidak suka sama kita Betul gak? Praktekkan ayat Quran ini Ayaman, apa pelajaran yang bisa Diambil buat kami? Niatkan dari sekarang Azamkan, satu, jangan pernah minta-minta Sama manusia Saya bisa ngomong sama Bang Roni Bang Roni, tolong belikan saya baju Satu Bang Roni Bisa, tapi gak mau Diam ya, cukup tahu Oh begini harga baju Betul, saya kan memverifikasi harga jas ya Orang bilang harganya sekian-sekian Belum percaya saya karena belum tengok langsung Dan gak ada alasan saya untuk masuk ke terminal 3 Karena itu harus pakai boarding pass masuk ke tempat itu Nah begitu nengok Saya lihat betul-betul Allahu Akbar 17, 12 Di atas 10 juta semua Just Kemejanya 3 juta Benar-benar ke orang di jualan Ada ke yang beli Coba kalau SPA yang nengok Beli gantungan Yang boleh enggak Pak? Pelajaran apa? Jangan pernah minta sama manusia Jangan pernah berharap sama manusia Kok pasti kecewa Itu pelajaran pertama Yang kedua Allah kalau mau ngabulkan tuh Suka-suka dia aja Bayangkan saya bilang kan Dua-dua Saya dengok barangnya Dua-dua Eh dua-enam Dikasih Dua-dua langsung saya pakai ke masjid Saya pakai untuk sholat Subuh hari ini kan Supaya yang ngasih dapat pahala Saya lapor sama Allah Ya Allah baju ini aku pakai untuk bersujud di hadapan kau Bukan masalah harganya banget Saya cerita sama Tum Saya masih pakai barang-barang yang Beli di middle market Jangan pernah meletakkan harapan pada manusia Nanti kau pasti kecewa Jadi Allah kalau mau ngabulkan Suka-suka Allah Tapi kita sudah niat dari awal Saya dulu waktu 2013-2014 Kan pakai jas tuh Sudah pakai jas saya 2013-2014 Di masjid dalam gang Orang bully Aku kayak orang gila Dalam gang kau pakai jas Saat itu memang aneh teman-teman Sholat ke masjid pakai jas tuh masih 2013-2012 Kan saya kan ngumpulkan duit 10.000 10.000 10.000 Dapatlah 50.000 50.000 itu saya pakai untuk Beli jas Masih ada jas Warnanya persis kayak gini Warna biru gini Persis Berapa harganya 50.000 Masih saya pakai Itu jas Salah satu jas yang saya sayang Banyak yang mau minta Saya bilang Tidak-tidak Itu kenangan-kenangan saya Biar saya ingat Untuk susah Saya dimuli orang Saya cimaki orang Macam-macam lah Episode-episode itu Udah lewat Kenyang Alhamdulillah Jadi mau pakai baju mahal Atau baju ini Yang penting berani Bersih, rapi, dan Wangi Pakailah ke masjid Pakailah ngadap Allah Lakukan yang terbaik Ngadap Allah tuh jangan yang asal-asal gitu Pakai baju yang bagus Yang rapi, yang bersih Jangan yang bau Bawa naga Bawa apa gitu Bawa onter Bawa kudanil Ngadap Allah pakai Wakulu Wash robu Allah suruh makan Allah suruh minum Wala Terus ribu Jangan berlebih-lebih Makan seperlunya Saya makan kan dikit Aku pernah lihat saya makan Siapa yang pernah makan sama saya Tengok porsi makan saya Lau enak kayak apapun Saya takar Masya Allah Saya dulu pengen punya jam tangan mahal Jam tangan bagus Tapi tidak telah beli Alhamdulillah Masih muat jasnya ya man Jas yang 50 ribu Masih cukup Masih saya pakai Di momen-momen penting Di acara-acara spesial Saya sengaja pakai jas itu Untuk ingatkan saya Kau harus IWS Ingat Waktu Susah Kemeja saya yang harga 100 ribu Dapat tiga Masih ada Masih saya pakai juga Kemeja-kemeja yang harga 100 ribu Dapat tiga tuh Berarti berapa 30 ribu aja harga Yang tiga juta Satu biji Ada juga Sepatu Harga Harga mobil Kalau saya cerita nanti Jadi salah paham orang dengar Nantilah Kalau offline-offline Saya cerita Saya takut cerita online Kadang-kadang Saya kena tegur juga Jangan cerita-cerita kayak gitu Kalau saya Saya sebenarnya Pengen kasih tau Sama antum semuanya Allah kalau mau datangkan rezeki Suka-suka Allah Ya Tapi sabar Ada waktunya Dan anehnya Ini closing statement Semakin kita Tidak pengen Semakin kita Tidak berhasrat Atau bernapsu Berkeinginan Semakin Didatangkan Ya Atat sehut dunia Wahiya Rohim Dunia datang Dalam keadaan Ini Itu saya ngalami Saya rasakan Datang barang itu Dengan keadaan Ini Saya gak pengen Udah gak nafsu juga Pernah saya dipaksa Kayai Ayaman Pilih lah Ini banyak toko-toko Suruh ambil Ambil ya Biar kami yang bayarkan Udah cukup saya Apa yang saya makan Cukup Segitu Apa yang saya pakai Cukupnya segitu Saya sekarang berpikir Bagaimana saya bisa Sedekah yang terbaik Bisa ngasih orang Ngasih orang yang terbaik Bisa berzakan Zakat yang terbaik Bisa berwakaf-wakaf yang terbaik Emang cuma Orang-orang donatur Mungsini-mungsini Yang boleh wakaf Saya Masa gak boleh wakaf Saya Masa gak boleh berzakat yang terbaik Gak apa-apa Yang penting ikhlasnya Itu yang saya lakukan Dan saya sedang ikhlas Jadi kalau untuk pribadi Rasanya sudah lebih dari cukup Tapi kalau untuk sedekah Kan gini Tiga tadi Ingat tak Apa yang kita makan Apa yang kita pakai Walatus ribu Kata Allah Tidak usah berlebih-lebihan Ulu wasyrobu Walatus ribu Tapi apa yang kita sedekahkan Apa yang kita berikan Kita lakukan Rumah Saya bisa beli rumah Atau bisa ngemis-ngemis Sama santri-santri saya Untuk belikan saya rumah Dan saya memilih untuk Kontra Kalau untuk malu kontra Bilang gak sewa Kalau malu bilang kontra Apa? Bang Irfan berapa satu tahun Kontraannya? Satu tahun Pakai perbulan ya? Berapa satu jutaan? Hah? Kali dua belas? Sekian lah Lebih mahal kontraan Bang Irfan Dan perkontraan saya Ya kan? Tahan berapa Kontraan itu 32 juta Saya? 10 juta setahun Lebih mahal Dia tiga kali lipat Setahun jadi Bisa tiga tahun saya Yuk kita lombak sama-sama Maka kemarin saya bilang Ayo pengusaha-pengusaha Mana yang saudagar-saudagar pengusaha Doenya begini Ya Allah Ridhoi apa yang sedang kami lakukan? Mudahkan Dan Besarkan Apa? RMB Apa? Ridhoi Mudahkan Besarkan Apa yang dibesarkan ayaman? Ziswafnya yang dibesarkan Sedengkahnya yang dibesarkan Manfaatnya kontribusi Berapa karyawan sekarang mbak? Baru seratus Oke saya doakan semoga Jadi seribu karyawan Buka lapangan pekerjaan Sebanyak-banyaknya Berapa cabang sekarang? Baru sepuluh Mudah-mudahan cabangnya bisa seratus Doa sama Allah Apapun yang sedang Apakah kakak lakukan? Bisnis K Usaha K Kerja Ngajar Apapun Bilang sama Allah Ya Allah Tolong ridhoi Yang sedang saya lakukan Karena ridho Allah itu Segala-galanya Kalau sudah Diridhoi Pasti dapat bonus Bonusnya apa? Dimudahkan Allah Ketemu supplier Supplier yang jujur Ketemu karyawan Karyawan yang jujur Ketemu finance Finance yang amanah Ketemu partner bisnis Partner yang juga Sama-sama Membesarkan agama Allah Itulah kemudahan Kemudahan dari Allah Setelah dapat Ridho RMB Coba diulang RMG Rumah makan gratis RMB Ridhoi Mudahkan Besarkan Apa yang dibesarkan ayaman? Ziswafnya dong Harus besar Dulu Kurban di Dula Adha Sapi belah tujuh Patungan Tahun ini Sapi sendiri Yang terbesar Yang terbaik Sekian ton Pontianak itu belum banyak Sapi-sapi besar-besar gitu Kadang-kadang Suka sedih gitu Nengok orang-orang bisa kurban Sapinya besar-besar gitu ya Harganya Misalnya 300 juta 500 juta Tunggu Pengen rasanya kurban Dan saya jadi kandungan Masih saya jadi kandungan Pengen kurban yang terbaik Kasih ke Allah yang paling bagus Itu baru keren Kau beli pajero Beli fortuna Lagi saya biasa ya Tapi kalau Kau bisa kurban Pakai sapi yang besar Yang terbaik Mantap Itu baru iri kita Nengoknya Cuma beli Mersi Lailah Tidak usah punya Islam Tidak usah punya agama Tidak usah jadi orang Islam Bisa beli Mersi Bisa gak? Koruptor-koruptor Beli Mersi gak? Terus yang punya Mersi Baper Tidak saya mau ngasih tau Mersimu harus pakai Untuk menuju surga Pakai Mersi itu Untuk ke masjid Dekat usah Gak apa-apa Biar mobilnya bersaksi Nanti di hadapan Allah Nabi Muhammad dulu Pakai otak terbaik Ini ada usah Ustaz Ada gak dalilnya usah Nabi Muhammad perang Pakai keledai Saya cari-cari Belum ketemu usah Ada usah Nabi Muhammad perang Pakai onter terbaik Pakai pelepah kurma gak Perangnya usah Atau pakai pedang terbaik Pedang terbaik Tajam kan usah Bukan pelepah kurma kan Ada misleading hari ini Dibilang Kalau pakai barang branding Pakai barang-barang mahal Itu hubung dunia Karena hubung dunia itu Suka bumi Tidak nyambung Itu Enggak mula gitu Bang Siapa yang hubung dunia Orang suka bumi Tak nyambung dulu Biasa Alami Alami Agak lama mikir Rasulullah perang Pakai onter terbaik Bos Al-Qaswa Pakai onter terbaik Pakai kuda Yang paling cepat Bisa kebayang Kalau Rasulullah Perangnya pakai keledai Ada waktunya Kita tampilkan Izzah da'wah Maka saya bilang Yang punya Mercy Yang punya Lamborghini Yang punya Parkirkanlah Mobilmu itu di masjid Pakai itu Harley Davidson Ke masjid Jadi orang tahu Oh ternyata Kaya Tetap taat Biar dia dimotivasi Ini yang flexing Sampah semua hari ini Muka Palsu Saya Wari ngomong di Jogja Muka itu dirawat Bukan di filter Ada yang paham Yang gak paham kan Koleksi filter Banyak-banyak Pakai mobil Orang mau ngomong Aku suka-suka Dia lah Antum miskin pun Kena omongkan orang Antum kaya pun Kena omongkan orang Penilaian kita Bukan lagi makhluk kan Ada urusan Kita pasti salah Terus di mata orang Yang gak suka sama kita Betul gak? Betul gak? Salah gak kita Di mata orang yang gak suka sama kita? Kita punya jenggot Salah Gak punya jenggot Salah Pakai kopi ya? Salah Gak pakai kopi ya? Salah Namanya orang kalau Gak suka Apapun yang kita kerjakan Yuk ikut saya Orang Kalau sudah gak suka Sama kita Apapun yang kita kerjakan Pasti salah Jangan kan kita Kentut Kita senyum Saja Salah di mata dia Maka cara Menghadapinya Terkentutlah Sambil senyum Kok pasti salah Di mata dia Mana ada benarnya Tidak akan benar Antum di mata dia Saya naik lion Salah Naik city link Salah Naik garuda Salah gak? Mungkin naik burung Burung pipit kali Berbetul Gak ada betul Ngomong kuat-kuat Salah Ngomong lembut-lebut Salah Ngomong pakai Kan Melayu kan Kau nih Kan gitu Kalau orang Melayu kan pakai kau Itu biasa Kita gak ada level-level ini Antum awa Awa adalah agak lembut Awa itu Antum tapi panjenengan gitu Kalau di jauh kan ada Ada panjenengan Ada Kowe Ya kan? Jadi memang Gitu lah Jadi selamat praktek ya Gimana cara prakteknya? Ketutlah sambil Senyum Ya Gitu Gak akan benar Gak akan ada benar Selalu salah Coba Ada yang mau praktek? Miring dikit Miring dikit Habis itu sambil Yuk ikut saya ya Ya Allah Ridhoi lah Ridhoi lah Ridhoi lah Apapun yang sedang Nambah lakukan Mau bisnis Mau kerja Ridhoi Ridhoi Allah Ridhoi Allah Tolong ridhoi Allah Mau berda'wah Mau jadi ustad Mau jadi pendakwa Mau jadi mu'alim Mau jadi guru Mau jadi santri Sedang belajar Sedang buka usaha Kenapa Ayaman sering Nyebut-nyebut pengusaha sekarang? Karena saya lihat banyak Pengusaha-pengusaha sekarang Gelombangnya tuh Masya Allah Semakin mengarah Kepada kebaikan Makin semangat untuk berbuat baik Salud saya Respek Dulu Konotasinya pengusaha sama dengan koya-koya Hari ini Banyak pengusaha-pengusaha yang berpikir Sedimana harta saya Bisnis saya Bisa bermanfaat untuk banyak Ini macam Apa? Ini macam Ridhoi Apa yang pertama? Minta sama Allah Ridhoi Yang kedua Mudahkan Tapi yang kedua Yang ketiga Tolong besarkan Ridhoi Mudahkan Besarkan Supaya apa? Dibesarkan Bisnisnya Supaya besar manfaatnya Besar zakatnya Besar infaknya Besar sodakonya Besar wakamnya Besar kebaikan-kebaikan Amin Allahumma Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati